Intro Saya berada di Pura Senduro, tidak jauh dari Lumajang untuk menyampaikan inspirasi dari tempat yang indah dan seni luar biasa tempat ini. Jadi, inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton yang menulis buku berjudul Better Death, Bagaimana Menjadi Ayah Yang Lebih Baik Lagi. Nah, dalam bukunya ada 10 panduan menjadi ayah yang hebat, tapi untuk episode kali ini kita bahas satu poin yaitu perlunya seorang ayah itu memberikan dukungan yang menyeluruh kepada anaknya. Dukungan fisik, dukungan finansial, yang terlebih lagi dukungan keberadaan secara pribadi bersama dengan anak. Dukungan moral ketika dibutuhkan maka dia ada. Dukungan yang menyeluruh ini membuat anak merasa juga diterima secara total, merasa kasih sayang yang lengkap dan penting untuk pertumbuhan perkembangan anak. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gregory Slayton, Better Death, Menjadi Ayah Yang Lebih Baik Lagi. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Maka dia harus memberikan dukungan yang penuh terhadap anaknya. Apa itu dukungan yang penuh? Anak itu kadang gagal, dia lomba gagal, ulangan gagal, atau dia melakukan kesalahan. Nah tentu temannya, lingkungannya, gurunya, bahkan mungkin mamanya, ibunya akan menyalahkan. Nah ini seorang ayah diminta perannya untuk memberikan dukungan, dalam arti jangan ikut menyalahkan lagi. Tapi misalnya ketika anak gagal misalnya, kita malah justru gak apa-apa kalau anak gagal itu biasa. Yang penting papa lihat kamu sudah berusaha. Ketika dia dikasih tahu bahwa kamu tuh sudah berusaha, gak apa-apa, biasanya anak justru akan berkata, iya pak, tapi saya ini tadi salah, tadi saya itu grogi. Nah ketika diberikan dukungan, justru dia akan muncul pengakuan. Salahnya apa? Kalau dia dituduh salahnya, dia akan membela. Padahal sebenarnya, anak itu membuat anak sampai pada sebuah pengakuan. Karena kalau dia mengaku itu tinggal, nah makanya lain kali kamu harus persiapan. Nah baru masuk nasihat, tapi nasihat gak akan masuk sebelum ada sebuah pengakuan atau hubungan. Maka itu yang namanya dukungan. Dukungan bisa juga berarti sebuah perhatian. Misalnya anaknya lomba, lomba sepak bola, segala macam. Kita hadir di situ sebagai penonton. Ketika dia gak menang pun, itu udah berikan dukungan. Bahkan kita melihat bagaimana pertandingan dari awal sampai akhir, kita melihat, waduh, tim kamu ini luar biasa, sudah berjuang luar biasa. Walaupun kalah, itu namanya dukungan. Itu hal yang ayah lakukan sebagai ayah yang hebat, memberikan dukungan kepada anaknya. Ayah harus memberikan dukungan yang menyeluruh. Nah, apa itu dukungan yang menyeluruh? Dukungan terhadap ide-ide si anak. Banyak anak berkata kepada saya, Ayah saya itu selalu menentang saya. Apa ini maksudnya ya? Ketika anak punya ide, misalnya nanti kalau saya besar, saya mau usaha ini, besar saya mau sekolah ini, Nah, orang tuanya langsung, ah itu gak bagus tuh, nanti kamu gak bisa cari duit, kamu gak bisa mandiri. Wah, itu, wah, udah. Jadi, belajarlah mendukung anak, misalnya dukungan ide. Ketika anak punya sebuah ide, mau cita-cita, pengen jadi ini, ada baiknya dikomporin dulu. Wah, bagus, nah itu bisa begini. Wah, begini, begini, gitu ya. Nanti baru ketika di ujung diskusi, tapi seandainya gini gimana? Apa itu gak begini? Nah, itu belakangan saja. Itu namanya dukungan ide. Karena ketika anak didukung, belum tentu juga dia akan melakukan hal itu. Karena kalau diberikan dukungan, maka akhirnya sampai pada diskusi dua arah. Ya, dari hati ke hati. Tapi kalau menurut papa sebenarnya gimana ya? Nah, kalau sebelumnya didukung, nanti akan endingnya begitu. Kalau sebelumnya ditentang, itu kualitas hubungan seperti itu tidak pernah akan tercapai. Karena itu, belajarlah untuk menjadi ayah yang bijak, yang memberikan dukungan ide kepada anak-anak. Ayah yang hebat adalah ayah yang memberikan dukungan spiritual. Nah, kenapa? Karena anak yang didukung secara spiritual oleh ayahnya, dia merasa nyaman. Bagaimana bentuk dukungan spiritual ini? Ketika memberikan nasihat, ketika ada anak masalah, diskusi, maka akhiri. Akhiri dengan kalimat bahwa papa mendoakan kamu, ayah mendoakan kamu. Kalau anak saya kadang melangkah lebih jauh, setelah cerita, ngobrol, akhirnya dia minta diakhiri, pah doakan ya. Kadang anak saya di Singapura, di luar negeri, saya di Indonesia, dan kita akhiri dengan saya doakan dia. Dan setelah itu, sering besoknya dia berkata, ya tadi malam bisa tidur pulas. Sudah tenang sekarang. Kenapa? Ada dukungan spiritual dari ayahnya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lumajang. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!